Awalnya yang bersangkutan memang banyak hutang, kemudian niatnya melakukan kejahatan ini, ini yang dikatakan gali lubang tutup lubang. Karena bukan tidak pakai modal, ini pakai modal. Nyiwa kendaraan itu 12 juta sampai 13 juta, berarti dia harus bayar cash. Hari ini 5 kendaraan dia mau gelapkan, berarti 5 kali 12 juta dia harus bayar dulu. Jadi sisi ini adalah gali lubang. Ini menurut keterangan yang bersangkutan, ini masih kami dalam lagi. 31 unit sudah ada di sini, sudah ditamankan. Saya sampaikan juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat Depok dan Bekasi, karena memang ini rata-rata rentalnya dari Depok dan Bekasi, yang merasa digelapkan atau dicuri, dibawa lari oleh para sindikat ini, segera datang ke Polres Metro Depok dengan membawa surat resmi yang sah, dokumen yang sah, baik itu BPKB-nya. Karena persirat-rata SDNK-nya sudah ada di sini. Surat-surat yang sah, silakan ke Polres Metro Depok. Kami akan berikan secara cuma-cuma, tanpa dipungut bayaran. Ini langsung dari Kapolres. Proses yang bersangkutan, kami akan kerahkan pasal yang berlapis di sini. Ya, 372, 378. Ancamannya cukup tinggi. 4-6 tahun terjarah. Ini mungkin teman-teman, kami masih mendalami lagi, mohon sabar, yang lain. Karena pengakuannya ada sekitar kurang lebih 40 kendaraan, baru 31 kendaraan yang sudah kita tarik. Termasuk juga nanti kemungkinan para pelaku-pelaku yang membeli ini. Apakah kita akan masukkan ke dalam 480-nya? Penadahan nanti akan kita lakukan berlaku perkara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!